Selamat pagi! Selamat pagi teman-teman semua! Selamat pagi untuk kita semua! Selamat pagi untuk anda yang luar biasa! Yang selalu menonton video-video di channel ini! Yang selalu ingin membuat perubahan! Yang selalu ingin selalu berubah! Menjadi lebih baik daripada hari kemarin dan Besok juga harus lebih baik daripada hari ini! Yes! Dan hari ini Saya akan Berbincang sedikit mengenai Apa itu Bitcoin? Apa itu cryptocurrency? Blockchain? Kenapa harganya turun? Ini hoax atau tidak? Ini aset atau Able-able dan lain-lain Yuk kita Belajar sama-sama Ya Teman-teman di sebagian masyarakat kita Sudah sangat mengenal Bitcoin, Ethereum Dan koin-koin yang lain Bitcoin Cash dan lain-lain Sebagai alat pembayaran, alat tukar Dan juga instrumen investasi Tetapi Sebagian besar masyarakat kita yang lain masih menganggap Ini adalah hoax Ini Hanya settingan Ini hanya Permainan orang-orang di atas Gitu ya Tapi kita gak membahas Mana yang benar-mana yang salah Tetapi Apapun yang kita lakukan Terhadap yang namanya Bitcoin Entah mau ikut investasi Atau tidak Tapi yang penting pertama adalah Kita perlu mempelajarinya Karena banyak orang Tidak mau mempelajari Tetapi berani Suka dan sering ngomel Tentang hal yang Mereka sendiri gak tahu Yuk kita Sama-sama belajar Apa itu Bitcoin? Kalau kita googling Kalau kita lihat di Wikipedia Kalau kita lihat di Indodax Bitcoin itu adalah Aset digital Yang dikembangkan Sejak tahun 2009 Oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto Kalau gak salah Ya Mr. Satoshi ini membuat Aset digital bernama Bitcoin Ini pertama digunakan sebagai Alat pembayaran untuk di games-games online Yang berkembang Berkaitan menjadi Cryptocurrency Yaitu adalah Mata uang digital Mata uang digital ini Tumbuh Muncul sebagai penantang Dari mata uang-mata uang Yang diciptakan oleh Masing-masing negara Yang sangat Mungkin bahasa mereka adalah Yang menurut mereka adalah Korup Entah ada negara yang Mencetak Ngeprint mata uang sendiri Dengan semena-mena Dengan terus-terusan Sehingga menyebabkan inflasi Dan lain-lain Itu yang membuat Keresahan beberapa pihak Yuk kita membuat Satu mata uang Yang kita bisa terima bersama-sama Itu adalah visi awal mereka Kejadian atau tidak Dan lain-lain Saya gak bicara tentang itu Tetapi yuk kita belajar dulu Apa itu Bitcoin Apa itu cryptocurrency Mereka adalah Mata uang digital Mereka adalah aset digital Kenapa saya bilang itu adalah aset Karena Karena Ternyata mentor saya sendiri Mr. Robert T. Kiyosaki Juga Menganggap bahwa Cryptocurrency ini Atau Bitcoin ini Sama fenomenalnya Dengan yang namanya Handphone Di tahun 2000-an Atau Pager di era 90-an Atau Pesawat terbang Atau Telepon Atau mesin uang Pada zamannya Mereka sangat fenomenal Banyak orang tidak percaya Tetapi It happens Dan yuk Daripada kita Gak tahu apa-apa Tapi Bercelote Mending kita mempelajari Saya tidak mengajak Anda Untuk berinvestasi Untuk beli Bitcoin Dan lain Saya tidak mengajak Anda Untuk Melakukan Satu aksi Apapun Saya tidak melakukan Persuasi Di video ini Saya hanya ingin memberikan Pencerahan Apa itu Bitcoin Apa itu Cryptocurrency Dan apa itu Blockchain 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 ini adalah Satu sistem transaksi Yang Sangat aman Penuh Dengan Konfirmasi Minimal mereka ada 20 konfirmasi Dengan Transaksi itu Dipecah-pecah Kemudian Dikonfirmasi oleh 20 orang yang Berbeda Dan lain-lain Sehingga Sangat aman Tidak saling Mengetahui Histori Dan lain-lainnya Dan Yuk kita bahas Kenapa Bitcoin ini Harganya turun Ketika Tahun lalu Harganya sempat Mencapai 19 ribu dolar Atau 200 juta rupiah Per Per Satu Koin Per Satu BTC Satu Bitcoin Dan Per hari ini Di Desember 2018 Nilainya Di sekitaran 50 sampai 60 juta rupiah Per Koin Jadi ketika Anda Ketika Anda Beli di angka Mungkin 100 sampai 150 juta Per koin Hari ini Jumlah koin Anda Tidak berkurang Tetap Satu Koin Atau Berapapun Yang Anda Beli Tetapi Nilainya Ketika Dikurskan Ke Dolar Ataupun Ke Rupiah Itu Menjadi Lebih Kecil Karena Sesuai Kurs Bitcoin Hari ini Mungkin Di sekitaran 3500 Sampai 4000 Dollar Per Koin Ya Anda Tidak perlu Khawatir Ketika Anda Sudah Punya Bitcoin Ataupun Ya Saya Hanya Bicara Tentang Bitcoin Ketika Anda Sudah Punya Bitcoin Anda Tidak perlu Khawatir Anda Hanya Perlu Mencari Cara Untuk Kehidupan Anda Tetap Stabil Tidak Pengaruh Karena Apapun Investasinya Anda Pasti Meluangkan Uang Yang Misalnya Uang Dingin Untuk Anda Investasikan Dan Kalau Hari ini Kita Berbicara Tentang Bitcoin Jujur Saya Pribadi Saya Bukan Menentang Atau Pencinta Bitcoin Atau Crypto Karang Tapi Saya Mencoba Mempelajari Kalau dibilang Punya Enggak Bitcoin Punya Dengan Jumlah Yang Sangat Kecil Kalau Dirupiah Kan Mungkin 200 Ribu Rupiah Cuman Asal Punya Punya Aja Pengen Belajar Pengen Tahu Kalaupun Saya Investasi Tidak Dalam Jumlah Yang Sangat Besar Pernah Dapat Profit Dari Trading Bitcoin Ya Saya Pernah Dapat Scan Atau Rugi Enggak Ya Pernah Tetapi Sekali Lagi Dengan Angka Yang Sangat Bisa Dinalar Atau Misalnya Anda Siapkan Uang Untuk Uang Hilang Istilahnya Dan Kalau Saya Pribadi Saya Masih Percaya Bahwa Bitcoin Ini Punya Visi Yang Lebih Dibanding Sekedar Hanya Sebagai Cover Dari BO-BO Yang Terbaru Mengatasnamakan Coin lah ICO lah Token lah Atau Landing lah Atau Apapun Namanya Yang Menting Pertama Kita Harus Selalu Waspada Kita Harus Lalu Berhati-hati Terhadap Peluang-peluang Yang Terkesan Menggiurkan Kemudian Yang kedua Adalah Pastikan Misalkan Pun Kita Mencoba Berinvestasi Atau Trading Atau Apapun Namanya Pastikan Anda Mencoba Dengan Uang Yang Ketika Uang itu Hilang Kehidupan Dari Tidak Terpengaruh Jadi Misalkan Di angka 1 juta 2 juta Ya It's Oke lah Jangan sampai Misalkan Separuh Gaji Anda Mungkin Atau Anda sampai Ngutang Atau Jual rumah Untuk Main Bitcoin Dengan Iming-iming Yang 100% Per minggu Dan lain No No Jangan Ya Pastikan Anda Tetap bermain Aman Walaupun Walaupun Kita Berinvestasi Kita Belajar Kita Ada Di Porsi Yang Aman Kemudian Kalau Dulu Bitcoin Dengan Sangat Booming Sampai Menuju Meroket Ke Angka 200 Jutaan Rupiah Per Coin Kemudian Turun-turun Ada Banyak ICO Ada Banyak BO BISIS Online Yang Makan Buit Anda Termasuk Saya Korbannya Ya Mungkin Mereka Tidak akan Berhenti Sampai Hari ini Mereka akan Terus berlanjut Mempunyai Cara-cara Untuk Mengiming-imingi Anda Tetapi Ketika kita Punya Prinsip Punya Pendirian Bahwa High risk Itu High return Ketika Anda Tidak Bisa Menangkal Risk Atau Risikonya Jangan Berat Tentang Return Ingat Filosofinya Adalah High risk High return Bukan High return High risk Tapi High risk High return Yang harus Anda Perhatikan pertama Adalah Resikonya Ketika Anda Bisa menanggung Resikonya Anda Boleh berharap Tentang Returnnya Ketika Anda Tidak siap Dengan Resikonya Jangan Pernah Ambil Iming-imingnya Mungkin Itu Sekilas Tentang Bitcoin Cryptocurrency Kita Akan Tetap Sama-sama Belajar Tentang Apa itu Jangan Sampai Misalkan Ini Menjadi Booming Dan Menjadi HP Dari tahun 90-an Ke 2000-an Ke saat ini 2010 2018 Dimana Hampir Semua orang Itu Pasti Pegang Nah Jangan Sampai Di era Itu Kita Malah Masih Hoh Hoh Pelunga Pelungu Gak Ngerti Apa itu Bitcoin Kita Tetap Waspada Kita Tetap Berhati-hati Tetapi Jangan Sampai Kita Menyebarkan Hal Yang Kita Gak Paham Yang Kita Gak Tahu Yang Bahkan Kita Gak Mempelajari Tetapi Menyebarkan Hoax Ingat Hati-hati Menyebarkan Hoax Itu Kayaknya Sudah Termasuk Dosa Juga Jadi Please Hati-hati Teman-teman Saya Lagi Video ini Bukan ajakan Untuk Berinvestasi Di Bitcoin Atau Cryptocurrency Saya Hanya Ingin Sharing Sedikit Apa Yang Saya Ketahui Tentang Bitcoin Thank you For Watching Guys You Can Like Comment Share Subscribe Channel And Once Again Thank you Semoga Pagi